Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Syahli Amir, di sini di channel Merdeka Belajar, free daily knowledge and step-by-step tutorials. Tahukah, sahabat Merdeka Belajar, kalau saat ini WhatsApp sudah bisa digunakan sama seperti di Telegram? Artinya, sahabat Merdeka Belajar memungkinkan untuk bisa login atau menggunakan WhatsApp versi desktop di laptop atau di komputer tanpa harus terhubung langsung dengan perangkat kita seperti di handphone atau di smartphone kita. Karena kalau dulu ya, sahabat Merdeka Belajar, kalau kita mau menggunakan WhatsApp di desktop, maka kita harus terhubung dulu kan dengan di handphone kita. Ketika misalnya handphone itu kehilangan koneksi, maka otomatis di desktop atau di komputer juga kehilangan koneksi dan tidak bisa digunakan. Nah, saat ini ternyata sudah bisa digunakan tanpa harus terhubung dengan handphone kita. Jadi, persis sama seperti di Telegram. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya. Baik, sahabat Merdeka Belajar. Saya menggunakan aplikasi All in One Messenger. Gunanya adalah untuk beberapa media sosial berbentuk chat saya bisa taruh di satu aplikasi karena, sahabat Merdeka Belajar, saya menggunakan dua atau bahkan tiga WhatsApp. Jadi, sahabat Merdeka Belajar, kalau saya sedang bekerja ataupun misalnya di kantor, saya tidak perlu membuka handphone. Jadi, kalau ada WhatsApp, saya cukup membuka aplikasi ini saja. Email juga seperti itu, Telegram, dan Messenger. Tapi, fokus kita bukan ke situ. Fokus kita adalah pada WhatsApp yang saya miliki sekarang. Nah, kalau sahabat Merdeka Belajar bisa lihat, ini sekarang masih posisinya adalah terhubung dengan handphone. Karena masih diperlihatkan bahwa posisinya lemah, baterainya, karena memang baterai saat ini itu sangat lemah sekali, hanya 10%. Nah, kalau misalnya saya matikan, sahabat Merdeka Belajar pakai datanya atau Wi-Fi-nya, maka yang akan terjadi seperti ini. Telepon tidak terhubung, pastikan telepon Anda memiliki koneksi internet yang aktif. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap terhubung dengan WA kita tanpa harus kita menghidupkan paket data yang ada di WA? Caranya kita pergi ke WA. Sahabat Merdeka Belajar boleh buka WA-nya. Kemudian, kita hidupkan paket data dulu atau Wi-Fi kita. Kemudian, kita pergi ke bagian titik 3 ini. Kemudian, di sini, sahabat Merdeka Belajar ada tulisan perangkat tertaut. Nah, di bagian ada beta multi perangkat, walaupun ini masih versi beta ya, sahabat Merdeka Belajar, menggunakan hingga 4 perangkat tanpa perlu menghubungkan telepon Anda ke internet. Nah, seperti itu ya. Kemudian, kita klik seperti ini. Kemudian, kita klik dengan gabung dengan versi beta. Ini ya, kita klik. Kemudian, kita lanjut. Nah, biasanya, kita harus menautkan kembali perangkat kita ke laptop kita, atau di komputer kita ya, sahabat Merdeka Belajar, untuk menggunakannya. Nah, dia akan keluar. Maka, kita akan scan ulang. Sehingga benar-benar dia sudah bisa login. Nah, sekarang, sahabat Merdeka Belajar, laptop kita dengan Android, itu sudah tergabung. Nah, sekarang, saya coba matikan paket datanya, atau Wi-Fi-nya ya, sahabat Merdeka Belajar. Apakah Wi-Fi ini masih bisa, maaf, WhatsApp ini masih bisa digunakan atau tidak. Ini, saya sudah matikan. Sekarang, tidak ada paket data, juga Wi-Fi juga tidak ada. Dan, di bagian WA kita, sahabat Merdeka Belajar, itu masih bisa digunakan seperti biasa. Dan, tidak ada muncul notifikasi di sini bahwa handphone tidak terhubung. Keren ya, sahabat Merdeka Belajar. Selamat mencoba. Sahabat Merdeka Belajar, demikian video tutorial singkat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.